Nah sebenarnya kan Gus Samsuddin memang ada salah, karena dia kan menipu, tapi kan setiapnya kan pasienya pun tidak ada yang protes, kalau ada yang protes pun harusnya biarkan kepolisian langsung, bukan Marcel yang buka, karena kan Marcel kan tidak ada ursa dengan si Gus Samsuddin. Ya ini saran saya untuk Marcel pun, berilmu boleh, berlogika boleh, tetapi tetap harus mengutamakan adab, jangan ibarat itu Anda seolah-olah itu merasa itu benar, tetapi ilmu yang Anda pelajari pun menurut saya itu masih sebatas syariat, belum kepada makrifat, kenapa? Ketika kita mempunyai kemakrifatan sendiri dari Tuhan, dari Rosonik Dewi, kita bisa melihat segi padang mana, ABC itu yang benar. Rahayu Mas Darin, senang bisa ketemu ya, asli mana Mas Darin, asli Semarang, kelahiran tahun berapa sih? Saya kelahiran tahun 98, waduh kelahiran tahun 98, masih muda sekali Mas, 23 tahun, 24 tahun, sudah berkeluarga Mas? Hampir berkeluarga, hampir keluarga, mudah-mudahan diberi lancaran nanti ya, oke Mas Darin, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang pertama perjalanan spiritualnya dulu, gimana nih? Kok bisa tertarik ke dunia spiritual, mencari kebenaran yang orisinil dari dalam diri, cerita-cerita dong Mas? Sebenarnya pun kalau saya cerita begini pun, mungkin kebanyakan orang pun tidak akan percaya, cuma ya saya itu titisan dari langit, jadi pun saya pun pas turun ke bawah itu, Saya itu sudah tahu, saya mau turun ke bawah itu mana, jadi itu saya dengan kesadaran yang tinggi, saya sadar, saya mau diturunkin ke ragayan ini Tapi ya menurut orang lain pun, itu mau percaya apa nggak itu terserah, karena kan pendapat orang kan juga Iya, ya, 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 oke, 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 terkait dengan kebangkitan spiritual, apa pandangan-pandangan Mas Darin saat ini gitu ya menurut saya pun kebangkitan spiritual sekarang pun ya memang bagus karena lebih gimana ya lebih orang itu bisa sadar diri untuk menselaraskan diri dengan alam terus pun yang kedua pun juga lebih bisa ngerosok apa rosa orang itu loro ya dirosok loro seneng ya dirosok seneng alam ya itu kebangkitan spiritual itu kan ibarat itu kan kita membangkitkan spirit kita untuk merosok tuh diri kita sendiri juga ke sekitar kita alam semesta juga merosoknya alam semesta itu dipidak-pidak berang kok biya dirawat kok biya jadi ini kan kita bersatu dengan alam itu seperti itulah menurut kalau terkait ini Mas pengalaman-pengalaman yang sifatnya apa ya tidak tidak seperti orang-orang pada umumnya gitu yang pernah dialami Mas darin semenjak kecil sampai saat ini itu kasuistisnya seperti apa Mas sebenarnya pun kasus mistis pun itu pun saya pun ya nggak terlalu ingat banyak cuma yang saya ingat itu saya pun kena kalau dibahas at Chinese itu wanti itu semacam kesorupan diwa jadi pada umur dua tahun itu kan ada acara kirap tuh di Semarang juga nah kebetulan itu saya kemasukan diwa diwanya itu Dewa Kwankong nah itu pun saya pun pas itu kemasukan tuh umur dua tahun saya memberi teguran kepada orang-orang dewasa dan saya kan umur dua tahun itu anak itu kan nggak bisa terlalu banyak ngomong banyak ngomong gitu loh banyak ngomong tapi kok ngomongnya dengan wejangan yang tinggi dan akhirnya kan saya kan sehabis kena waduk kesorupan itu habis itu ya sakit dua minggu panas apa yang dilakukan orang tua melihat anaknya seperti itu sebenarnya saya tidak hidup dengan orang tua Oh gitu karena memang ya memang sudah jalannya seperti ini memang orang tua itu pun juga bisa cuma ya tidak terlalu mendalamilah kalau aktivitas sehari-hari mas darinya apa saya aktivitas sehari-hari pun ya bantuin orang Cina ekspor-import juga kadang itu dikleneng kalau saya habis bayang itu atau orang sakit saya tolong dari medis atau non-medis kalau misal penyakit itu medis dan harus menghasilkan ke dokter jadi rekomendasi untuk dokter tapi kalau untuk non-medis ya pasti saya mau ndak saya terapi gitu dengan bantuan yang ikhlas gitu loh jadi saya tak pamri tetapi di dalam agama saya sendiri pun bertolak belakang saya agamanya Kristen tetapi saya kekleneng karena apa itu leluhur saya karena saya akan yang namanya orang spiritual itu kita tetap harus menghormati leluhur karena apa kalau tidak ada leluhur pun juga tidak ada kita oh saya pun juga sering pun juga ke makam-makam wali Allah juga ke makam-makam sunan segala macem itu pun juga apa saya belajar dari mereka itu pelajaran apa sih mereka perjuangan di zaman dulu jadi memang kebenarannya bersifat universal ya memang kebenaran itu memang bersikap universal kita tidak bisa bilang kebenaran itu milik kita sendiri karena apa setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing bukan kebenaran di garis bawah itu pembenaran bukan kebenaran karena kebenaran itu bersifat satu kebenaran itu bersifat dari Tuhan bukan kitanya yang merasa kita ajaran kita benar tapi kenapa sih kita bilang agama A benar agama B benar memang semua agama itu memang benar tapi dilihat dulu dari mana sudut pandang agama itu karena kan agama itu kan sisi sisi wajah dari Tuhan kita pandangnya dari mana dulu oke oke sebelum nanti saya ngobrol panjang tentang bagaimana pengalaman menyembuhkan orang pakai terapi model apa teknisnya seperti apa begitu saya ingin Mas Darin karena ini kita sama-sama masih muda begitu ya Mas Darin masih sangat muda melihat ini kan ada gejala kemarin ada viral yang Marcel kemudian banyak orang yang mendiskredit seolah-olah Marcel ini mendiskreditkan para pelaku spiritual Nusantara dan lain sebagainya karena satu kasus tidak bisa kemudian di generalisir kepada para pelaku-pelaku spiritual yang lain nah responnya Mas Darin bagaimana melihat hal itu sebenarnya pun respon satu netral aja ada pro juga ada kontra kemungkinan pun dari segi pro dulu ya saya pun bahas dari segi pro mungkin memang niat dia bagus tapi niat dia pun ibarat tuh mati ini rezeki nih wong dia karena apa ketika dia membuka trik-trik sulap itu pun jika dia pun secara nggak langsung orang pun ibarat sudah tidak wong dengan sulap karena triknya sudah dibungkar kan jadinya kan mati ini rezeki nih pesulap terus pun yang kedua kenapa kok dia kok getun banget sih tau getun kan bahasanya getun itu kayak nge-push banget ke Gus Samsudin biar melakukan pembuktian nah sebenarnya kan Gus Samsudin memang ada salah karena dia kan menipu tapi kan setiapnya kan pasinya pun tidak ada yang protes kalau ada yang protes pun harusnya biarkan kepolisian langsung bukan Marcel yang buka karena kan Marcel kan tidak ada urusan dengan si Gus Samsudin ya ini saran saya untuk Marcel pun berilmu boleh berlogika boleh tetapi tetap harus mengutamakan adab jangan ibarat itu anda seolah-olah itu merasa itu benar tetapi eh ilmu yang anda pelajari pun menurut saya itu masih sebatas syariat belum kepada makrifat karena apa ketika kita mempunyai kemakrifatan sendiri dari Tuhan dari rosonik Dewi kita bisa melihat segi padang mana ABC itu yang benar tapi kalau menurut saya Marcel ini pun melakukan ingin mengadakan pembuktian itu pun hitungannya pun juga termasuknya menantang karena apa kok tidak percaya dengan santai dengan apa maksudnya kan kemarin saya baca tuh di komen-komen di tiktok di YouTube dimanapun Marcel pun banyak dukungan dari netizen saya tahu karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak boleh dengan caranya satu menjatuhkan orang lain di dalam saya menyinggung di dalam Alquran ini bukan maksudnya untuk menistahkan agama Islam tapi kan Marcel kan originalnya agama Islam jangan memakai akhir-akhir ini kan memakai gamis Islam kan nah di dalam dalil Islam itu nggak tahu ini dalil apapun juga tidak boleh membuka aib orang lain kok kenapa kok dia melakukan pembukaan aib untuk Gusam Sudin nah itu kan juga melanggar yang namanya ajarannya dia sendiri membuka menjatuhkan rezeki tidak berhadap itu kan juga salah juga terus bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya tanpa kemudian membuka aib contohnya seperti apa kira-kira kalau Mas Sudarin ya menurut saya pun kita memakai mentoh diri kita sendiri kita mengkaryakan diri kita sendiri supaya apa Oh ini karyaku tapi aku enggak mau jatuh ke orang lain biar kita menjadi original kita jadi pandangan orang itu menjadi ke kita kita buat original kita sendiri dengan dikemas dengan ajaran-ajaran agama yang kita dapat ajaran-ajaran ketuhanan dan kerasaannya kita dapat tetapi kita tidak menyinggul hal yang lain menurut saya seperti itu jadi menjadi original tapi ngerasa oke tapi tidak menjatuhkan orang lain menurut saya seperti itu ketidakbersepakatannya Mas Darin terhadap Marcel itu karena terlalu menjatuhkan sosok orang lain meskipun orang lain itu salah ya yang kedua barangkali bisa dibilang matenirecekini pesulap denger begitu ya yaitu menurut saya pun matenirecekini pesulap tuh ya menurut saya iya coba kan kalau ada sisi yang lain kan orang kan punya pendapat masing-masing kemungkinan ya ada bilang udah itu kan juga menjadaskan kehidupannya ya saya terima aja itu kan pendapatmu ini kali ini kan yang ditanya saya saya pendapatnya ya saya jawab dengan pendapat saya aja tapi bagaimana dengan apa tuh namanya memang posisi masyarakat di Republik ini tuh begitu antusias terhadap hal hal yang mistis iya kan terus terlalu gampang percaya taklit sama orang bergantung sama orang yang kelihatan pinter seolah-olah problem solver tuh bukan dirinya sendiri Mas Darin tapi lebih pada ke orang lain gimana melihat hal itu solusinya seperti apa kalau saya sih nggak usah pajak panjang solusinya tuh itu kita harus belajar kita harus jadi orang butuh terus ya sebenernya bukan jadi orang butuh kalau orang butuh kan gimana ya kita nggak nggak paham-paham jadi kita pun harus menjadi orang yang mau diproses jangan malas harus belajar jadinya pasti akan menemukan jawaban itu sendiri ketika kita menjadi orang yang mau diproses dan tidak malas untuk belajar itu kita sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan permasalahan hidup kita jadi kita nggak ngandungin ke orang lain intinya cuma satu tetap beriman kepada Tuhan ngeroso yang ketiga itu kita belajar ketika kita menemukan wadah baru bertemu dengan orang lain kosongkan wadah itu semua kita dapat ilmu dari orang lain menurut saya sih seperti itu harus selalu merasa bodoh supaya kita kemudian ada giat mau belajar terus bukan merasa butuh merasa haus akan ilmu pengetahuan kalau merasa bodoh itu berarti kita nggak mau belajar karena kan bodoh itu kan ya memang watak bukan watak jadi sifat bodoh itu kan emang terkesan tuh nggak nyabung-nyabung tapi kalau haus akan pengetahuan lapar dengan pengetahuan nah itu baru benar salah satu poin yang sering dibahas Marshal itu ya ada apa tuh namanya beling keluar dari tubuhnya manusia ya kan kadang-kadang ada kalah jengging keluar dari mulut dan lain sebagainya itu Marshal kan tidak sepakat atau tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu menurut dari kacamata saya tapi kalau pengalaman saya secara orisinil gitu saya pernah melihat hal-hal seperti itu ternyata nyata di dalam apa tuh namanya realitas kehidupan bermasyarakat itu memang benar-benar terjadi bagaimana menurut Mas dari ya karena setiap pengalaman orang itu berbeda-beda karena ada pribahasa pengalaman adalah guru terbaik kalau dia belum mengalami dia belum mendapatkan ilmu sudah itu aja nggak perlu dibahas kan pengalaman orang kan juga beda-beda kalau dia memang tidak percaya sudah itu kan dia belum mengalami kalau kita sudah mengalami kita percaya udah kita nggak usah memaksa orang itu mempercayai apa yang kita alami cukup menjadikan pengalaman kita sebagai pelajaran untuk kita sendiri aja lebih berbijaksana ketika nanti ketika ada orang yang mengalami hal itu ya kita tolong dengan apa yang kita alami sudah itu aja sih jadi ya orang mau nggak percaya ya udah silahkan kalau orang mau percaya ya silahkan gitu jadi ya intinya intinya jangan memaksa juga tapi juga jangan merasa kita itu di atas diatasnya gini oh aku udah ngalami nah itu kan sifat keakuan kesombongan jadinya kan timbulnya wah aku udah ngalami kamu belum ya nah itu kan juga jelek juga menurut saya nggak boleh ada keakuan kesombongan beberapa tokoh spiritual yang tidak sepakat dengan Marcel sampai kemudian membuat tantangan-tantangan secara terbuka Mas Darin Mas Darin gimana merespon hal-hal seperti itu kalau saya ada dua responnya ya kalau memang itu kan pendapatnya dia untuk terbuka untuk menantang ya itu ya pendapat dia kalau saya pun nggak perlu ada yang namanya membuktikan tantangan karena apa hal yang dibuktikan itu termasuknya adalah sifat-sifat dari kesombongan dan kearokansian jadi ilmu-ilmu itu tidak ilmu-ilmu itu tidak perlu dibuktikan lah maksudnya kalau misalkan Marcel pun untuk menantang pembuktian ya harusnya Marcel sendiri pun berbijaksana ke Kalimantan lah cobalah ke daya atau nggak ke badui lah kenapa loh kok di Jakarta tuh kenapa kok harus orang itu kok ke Jakarta apa sudah dipasangi pageran biar apa biar energi orang itu netralisir dari energi-energi yang masuk itu tidak bisa melakukan pembuktian kan kita kan nggak tahu di Jakarta kalau dipagerikan kita juga data dari Marcel iya 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 nah menurut Mas Darin ini ilmu apa yang lebih tinggi yang lebih penting untuk dipelajari dibandingkan dengan ilmu-ilmu seperti yang kita bicarakan ilmu sadar diri sudah cukup tolong dijelaskan sadar diri yang gimana Mas sadar akan kelakuan sadar diri ini mengoboh sadar merosok sadar diri kan juga termasuknya ada ilmu tertinggi menurut saya ketika kita sadar kita pasti mau melakukan apapun tuh mikir oh ini ngeloroknya ati mewongra nah ketika kita sadar oh kita nggak melakukan karena apa ya karena kita sudah tahu itu perbuatan yang tidak benar gitu loh ilmu sadar diri secara singkannya itu itu aja oke 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 selamat menikmati selamat menikmati